Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Tri Brata 12 Berita hari ini, Polda Metro Jaya telah menangkap si kembar Rihana dan Rihani Dugaan penipuan jual-beli iPhone dengan kerugian 35 miliar rupiah Keduanya resmi ditahan Dalam momen penangkapan, terlihat Kapsudit Resmod AKBP Titus Yudho Uli Kapsudit Ranmor, Kompol Yulian, Sekanit II, Subdit Resmod Diriskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Maulana Mukarom hingga penyidik lainnya Polisi mengungkap licinnya Rihana dan Rihani karena mendapatkan bocoran bahwa mereka akan ditangkap polisi Direktur Diriskrimum Polda Metro Jaya, Komis Hengki Haryadi menjelaskan Pihaknya mendapatkan informasi keberadaan Rihana dan Rihani di suatu tempat pada Selasa 4 Juli 2023 Dini hari tadi Hengki kemudian menjelaskan alasannya pihaknya tidak menyertakan poluan dalam penangkapan Rihana dan Rihani Hengki mengatakan pihaknya perlu bergerak cepat untuk menangkap keduanya sebelum kabur kembali Dihadapkan dengan situasi tersebut, penyidik melakukan tindakan diskresi Hengki menegaskan, penangkapan terhadap Rihana dan Rihani dilakukan secara profesional dan prosedural Penangkapan keduanya dipastikan tidak melanggar hukum meski tanpa melibatkan poluan Dalam kasus ini, keduanya dijerat pasal 378 KHP dan atau pasal 372 KHP Jopasal 64 KHP Mereka juga dijerat dengan Undang-Undang ITE Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!